oke sahabat-sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi cara kita memperbaiki game set Oke ini mesinnya empat pak ya pakai oli mesin 3.000 Watt 3.000 Watt ya tulisannya 3.000 Watt tapi paling cuma 1800 Watt ini dan kerusakan ini tidak mau hidup ya berarti biasanya kalau lama tak dihidupkan itu rusaknya bagian kabelator dulu yang kita cek ya yang pertama apakah di sini nih bisa keluar minyaknya atau bahan makarnya keluar atau tidak Oke berarti kalau tidak tidak keluar ya sahabat-sahabat berarti ini yang jadi masalah ini jadi masalah ya oke akan coba kita coba oke nah berarti kesalahan di sini sahabat-sahabat ya misalnya ada di oke nah ini tiap luar sudah kalau sudah keluar dulu kita tinggal cek kita masukin ke dalam selang untuk masukin sudah masuk ya sahabat-sahabat ya kalau perlu video karena masalahnya ini lama tidak dihidupkan aja nah kalau sudah kita hidupkan coba lagi coba oke ini misalnya sudah enam bulan ya tidak dihidupkan atau berbuatnya kita bongkar aja berarti kerusakan di kebelakangan di karburator jalan-jalan kotor waduh mompet apakah bisa diperbaiki ini sahabat-sahabat saya juga tidak tahu ini soalnya parah sekali kayaknya ini kalau seperti ini dia jatuh ke bawah berarti balik seperti ini harusnya gini ya kalau diginikan dia turun tapi ternyata tidak turun seperti itu berarti ini parah sekali macetnya ya sahabat-sahabat ini macetnya parah sekali saya tidak tahu apakah ini bisa diperbaiki bisa ya kalau direndam mungkin ke cairan-cairan yang meras sekali sahabat-sahabat ini harus direndam di kayaknya lengket-lengket kayak karet itu berarti ini ada plastik yang meleleh karena terlalu lama dan dia masuk ke karburator ini sehingga macet gerakan ini dan tidak mungkin bisa hidup mesinnya kalau seperti ini ini seharusnya diginikan jatuh dia dia tidak bergerak ke bawah seharusnya turun ke bawah gitu kan dia normal karena ini ini ada tutup katuknya ini seperti melengket gitu nah seperti melengket dia tuh tidak bisa turun kesana dan kemungkinan ini penyebabnya adalah tangki ini ya yang terjadi apa namanya bahan bakar di dalam ini ada cairan-cairan yang membuku nih saya pegang itu kayak ada lem gitu nah ini lem ini seperti plastik yang meleleh ya dan dia mengotori ini berapi ini harus kita bersihkan juga tangki ini karena terlalu lama tidak dipergunakan ini genset saya ya hampir 6 bulan lebih ya bisa sampai satu tahun nah ini tidak bisa kalau kita tidak bisa membuang ini dengan apa ya dengan thinner ya bisa apa bensin aja sudah melekat seperti ini ya ya dan apa membersihkan kebulator yang kemasukan ini oke saya akan cari nanti cairannya dikeringkan dulu mungkin nih dikeringkan dulu habis itu dikasih thinner atau apapun dan tangki nya harus kita bersihkan kita harus kita bersihkan harus kita kuras ya di dalamnya nah kayaknya beneran nih sahabatnya tidak bisa dilepas ngeluarinnya soalnya nih lewat mana ini ini ada ininya ada yang menghalangi untuk ditarik keluar ada juga di sebelah sana apalagi di sini ya oh iya ini dia ini bisa dilepas oh iya sahabat ini dia dilepasnya di sini sesuatu itu digiptakan pasti ada jalannya sahabat-sahabat tidak mungkin pasti ada cara gitu kan ternyata di sini caranya nah ini penampakan tangki nya harus kita kosongkan tangki nya jadi yang kita perbaiki karburator paking nya harus kita ganti nah ini kabulaturnya harus kita bersihkan atau diganti 75 ribu kalau ganti ini ya harga kabulaturnya 75 ribu satu set ya harus kita bersihkan ini sahabat-sahabat oke lanjut terus tonton videonya oke sampai disini dulu kita selamat menikmati ini asfalnya dan krak-kraknya sudah masak digoreng pakai miyak goreng panas 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 ya hai hai i selamat menikmati 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 Ataupun minyak tanah Harus pakai minyak goreng ternyata Ini penuh dengan Harus digoreng lagi Ini baut-bautnya Melekat semua Ini sahabat-sahabat ya kita stop dulu Jadi bisa ngasih bautnya disini Karena baut-bautnya juga kayak kena asfal gitu Oke kita goreng lagi ini Baut-bautnya masih banyak yang kena Itu Limbah asfal Baut-bautnya masih banyak yang kena asfal Nah sahabat saya akan melanjutkan untuk membuat paklu Carburator Baut-bautnya masih banyak yang kena asfal 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 Baut-bautnya masih banyak 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 yang kena asfal Terima kasih. 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 Mantap. Terima kasih. 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 Terima kasih.